Pemirsa Pasca ditangkap petugas imigrasi melalui operasi tertutup Bali Bejik, 103 WNA yang berasal dari Taiwan ini menjalani pemeriksaan. Hasilnya, petugas tidak menemukan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan, hingga seluruhnya akan dideportasi ke negara asalnya secara bertahap. Pasca diperiksa seluruh WNA asal Taiwan yang berjumlah 103 orang ini segera dideportasi ke negaranya. Dari pemeriksaan, mereka yang terdiri dari 12 perempuan dan 91 laki-laki ini diketahui hanya melanggar administrasi keimigrasian sehingga sanksinya deportasi. Menurut Direktur Pengawasan dan Penginjakan Keimigrasian Safar Muhammad Godam, mereka tidak dapat diproses di Indonesia karena kejahatan ini dilakukan penyasar para WNA di Asia Tenggara, khususnya Malaysia bukan warga Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan temuan peralatan IT yang digunakan. Kegiatan yang mencurigakan, yang kami duga adalah kegiatan yang melakukan kejahatan saibat. Mengapa kami menduga demikian? Karena kegiatan yang dilakukan adalah aktivitas setiap hari yang dengan peralatan yang ada di depan kita ini. Ada berbagai peralatan IT. Namun demikian, dipastikan bahwa 103 WNA tersebut telah menyalahgunakan izin keimigrasian yang dimiliki. Menurut Godam, agar tidak dicurigai, para pelaku masuk kembali secara bertahap menggunakan izin kunjungan. Saat ditangkap, mereka tengah beraksi melakukan kejahatan. Dari villa ini, petugas menyita ratusan ponsel, seperangkat komputer, laptop, sejumlah router internet, dan belasan kartu identitas. Dari Kota Selatan, Badung, Bagus, Alet Ainews, melaporkan.